Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi Salam semakin di depan Kenapa cepat sekali korem Saya belum pipalak korem memang Saya tuh kau jatuh Oke salam semakin di depan Hari ini kita masuk ke session kedua Di Maxi Talkshow 2019 bersama Tribung Timur Sekarang kita lagi hangat Dan sekarang ini sudah jelas perbandingan Perbincangan pagi ini Perbandingannya adalah yang hitam dan yang put Ini tamu langsung kita datangkan dari luar Luar Manang, luar Rum Tamu ini kali kita ini Narasumbernya kita datangkan jauh-jauh ya Jauh, dari Hongkong satu Dari Jepang satu Dari Jepang satu ya Tidak, jauh Karena ada di luarnya Surako Jauh-jauh Dari Jalan Sulawesi barangkali Dari mana ya Jalan Bacan Bacan Oke langsung saja kita bersama Koko 2018 Dan pemenang Cici 2018 Dan Koko Wakil Satu 2019 Sekarang saya dulu yang bertanya Atau musik dulu Siapa yang tanya? Siapa yang tanya? Oke pertanyaanku adalah Ini Cici Namanya siapa? Siska Jadi biasa itu kalau namanya Siska Biasa itu rajin Rajinnya karena rajin menjaga malam Itu komplotan Siskamling itu kan jaga malam dia Begitu ya Siska, Siskamling Atau bagaimana? Siska apa kepanjangannya namanya? Francisca Karondek Oh Francisca Karondek Ketawa kau sambar Kau bilang Hansip itu yang mau diwacaranya sebentar Hansip Ternyata Prat Siska namanya Tapi sebenarnya itu Siska harus kita siksa Eh maksudnya Siksa pertanyaan Oke Kita mulai menyiksa dia dengan pertanyaan Oke Siska langsung saja Siska ini pemenang Cici 2018 Berarti mewakili Makassar Atau mewakili Provinsi Sulsel? Mewakili Provinsi Sulawesi Selatan Weee Tau ke tangan dulu Suara kebanggaannya buat Suara kebanggaan Iya Saya sebagai warga Tiongkok Juga agak merasa bangga Gak ada wakil saya ya Iya Dia setengah mati mengaku Untuk mau diakui dia sebagai Orang Tienes Tapi Nggak 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 Weee Sama di saya Cuma saya kurang dibeklin Anu Iya koh Beda-beda tipis pak Tidak terawat Yang terawat Oke Sementara ini Cici ini adalah Salah seorang Perwakilan dari Sulsel Selaku perwakilan juga dari kaum-kaum milenial Kira-kira sebagai wakil dari kaum milenial Mewakili Sulsel ini Ketingkat nasional Kira-kira Cici ini Kedepannya punya target seperti apa? Yang kedua Apa kegiatannya Selaku anak milenial Dalam era yang Seperti sekarang ini Kira-kira bagaimana? Kalau untuk sekarang Sebagai Cici Indonesia Iya Yang mewakili Provinsi Sulawesi Selatan Dengan bangga Kita akan mengadakan Pemilihan Koko Cici Indonesia Di taraf nasional Dengan Sulawesi Selatan Sebagai Tuan Rumahnya Weee Luar biasa Itu tahun depan Tahun depannya Jadi kita lagi fokus Untuk pemilihan ke sana Dan kita lagi fokus Untuk menambah Provinsi Sekarang yang sudah bergabung Untuk pemilihan Koko Cici ada 10 provinsi Kita lagi berusaha Menambah dan terus menambah Supaya bisa Semua provinsi seluruh Indonesia Bisa bergabung Dengan kegiatan Koko Cici ini Oh iya Berarti Kalau kita berbicara Konteks seluruh Indonesia Berarti dari Saban sampai Merauke Berarti dari Aceh sampai Papua Nah karena tanpa Papua sebenarnya Ini bukan Indonesia namanya Berarti harus ada diambil Dari Papua juga ya Oke betul sekali Jadi Kira-kira Dengan Apalagi nih Dengan Gaya Cici Dan perwakilan Sulsel Kira-kira apa yang ditonjolkan Cici 2018 Yang lalu Sehingga mewakili Sulsel Di ajang nasional Apa Apa yang menonjol gitu Sampai Sampai mewakili Sulsel gitu Saya sebagai Cici Wakil 2 Eh wakil 1 Selawisi Selatan Ada 2 pasang yang mewakili Ke tingkat nasional Kami membawa budaya Makassar Salah satunya kita ada Parade baju kebudayaan Iya Waktu itu saya pakai Baju Baju Makassar Baju bodoh Iya Dan partner saya Memakai baju Toraja Sebagai perwakilan Sulawisi Selatan Di Parade Kebudayaan Di Jakarta ya Berarti dia mewakili Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan kan terdiri dari banyak suhu Jadi mungkin tahun 2018 Bakaian adatnya Makassar Dan cowoknya pakai adat Toraja Mungkin saja nanti adat bulu kumba Terus adat Apa lagi Mandara Mandara Eh tapi itu Sulawesi Barat Ini Sulsel Sulsel ya Kan saya berbicara Ini kita diambil Sulawesi Parasangan Oh iya Dapat solongan ceratan Tapi kenapa dia hafal saya kurang hafal Karena kau kurang aja Kau kurang makan Mantap Oke Jadi Sebenarnya Saya ke Cici dulu ya Sebentar baru ke Koko Kalau Cici saya yang tanya Kalau Koko nanti dia yang tanya Ya karena dia kan berbeda-beda TV Ini Toming Sek Kalau Toming Sek Jadi begini Biasanya itu Selama setelah selesai perhelatan Cici menjadi pemenang Atau mewakili Sulawesi Selatan Kegiatannya Dalam mengisi hari-hari Sekaligus menjadi ikon Cici Sulsel itu Apa sebenarnya kegiatan Misalnya Kalau setiap hari kita foto Modeling Atau Selebgram yang endorse Atau Apa-apa Itu kan mungkin bisa dijelaskan Supaya minimal Kaum muda milenial ini Tahu kegiatannya Cici Provinsi Sulsel itu apa Sehari-harinya Ya Karena saya terus terang Dan terlalu tahu Kegiatannya seperti apa Kalau memang tidak ada kegiatan Mari kita kegiatan bersama-sama Dan mungkin pemirsa juga mau tahu kan Iya Bagaimana apa kegiatannya ini Jadi pemilihan Koko Cici sendiri itu Memiliki beberapa tugas Jadi ada tugasnya ini Ada tiga macam tugasnya Yaitu sebagai duta sosial Duta pariwisata Dan duta budaya Jawa Oh iya Oke Sekarang dari jawabannya Saya jabarkan lagi pertanyaan Kalau seumpamanya dia sebagai Duta wisata Duta pariwisata Duta pariwisata apa kegiatannya Jadi saya sebagai Cici Sulawesi Selatan Tentunya harus Mempromosikan ya Pariwisata-pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan Seperti di Benteng Rotterdam Itu ada apa-apa saja Berarti menyangkut Sulawesi Selatan Bisa saja di Tanah Toraja Bisa di Bira Bisa di Erek Merah Bisa di Selayar juga Takabone Rati Jadi macam-macam ya Oh berarti enak menjadi Cici juga Karena kita bisa kemana-mana Sukri Karena Cici itu selalu bersama dengan Cocor Cici? Cocor Kalau Koko Kiki Kayak merek muku Iya Jadi kegiatannya untuk pariwisata seperti itu Kalau menjadi Duta sosial Apa ini duta sosial? Duta sosial tentunya kita berbaur dengan masyarakat Melakukan kegiatan-kegiatan sosial Seperti yang lalu bersama dengan Cocor Cici Sulawesi Kita ada buat pembagian takjil Di Pandeng Cari Kita juga rencana ke depannya akan bikin Kunjungan ke Pantiako ya Luar biasa ya Jadi kegiatannya ini sosial Kegiatannya ini bermanfaat Apalagi bermanfaat untuk orang banyak Berarti memang kegiatan Koko Cici ini berbinai ke Tunggal Ika Biar berbeda-beda tetapi tetap sama Jadi luar biasa Yang ketiga yang terakhir untuk Cici Sebagai duta Tionghoa itu bagaimana itu? Sebagai duta budaya Tionghoa itu mungkin beberapa orang kurang mengerti Tentang budaya-budaya Tionghoa yang ada Kita membantu melestarikan salah satu ragam kebudayaan dari Indonesia sendiri Yaitu budaya Tionghoa Itu budaya Tionghoa Terkenal salah satu kebudayaan yang dari lelulu itu sudah lama ya Sudah dari... Sudah old, old Itu kebudayaan yang wuh sejak zaman dahulu ada Oh berarti memang target yang menjadi substansi dari Cici ini harus paham tentang itu Budaya Tionghoa juga harus dilestarikan Karena saya terus terang yang saya suka dari budaya Tionghoa terlepas dari budayanya Adalah filosofi-filosofinya Saya banyak membaca filosofi-filosof tentang Tionghoa Pertama ada di situ Ada di situ ada tentang bagaimana bertaktik perang atau apa segalanya Filosofi-filosofi yang luar biasa itu Bukan cuma perang itu Apa itu? Bisnis Bisnis juga Kalau yang itu saya ingin sekali Karena kalau budaya yang itu Sejahtera kita Kenapa saya tidak sejata Karena selalu sama itu sama Dato' budaya apa Oke Sampai situ saya bertanya tentang Cici Jadi sekarang pertanyaan saya alihkan ke teman saya Yang paling ganteng milik-milik Tomingse untuk bertanya ke Koko Silahkan Pak Sukering Oke Ya kita kembali lagi Sekarang giliran saya bertanya Setelah tidak tahu ya Jadi saya ini mau bertanya Karena kan saya baru tahu ini Tolong matanya jangan di saya Karena saya bukan Koko ini yang koko Saya tidak bisa senulia mukanya Kenapa? Saya cemburu Jadi begini Sebelum ini saya mau tahu dulu siapa namanya Nama saya Adi Ya saya tidak tanya situ Yang saya tanya tidak punya nama Nama saya Stanley Teodoro Stanley Rusli Kalau bisa kalau menjawab santai saja Tidak usah terlalu tegang Karena disini tidak makan urat Oke Pertama-tama saya mau bertanya Mengenai Koko Apa? Koko 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 dan Cici Kalau saya dulu lagi dikembaraan saya Koko Rono Tomo Koko Rono Tomo Mulut-mulut saya Jadi saya mau bertanya Itu Koko dan Cici Mungkin pemirsa juga mau tahu Apa itu yang dikatakan Koko Cici Mungkin bisa dijelaskan sedikit Jadi Koko dan Cici itu Semacam ajang Untuk mencari anak-anak muda Untuk menjadi duta Untuk mempromosikan budaya-budaya Dalam hal ini Kita kan di Solusi Selatan ya Jadi untuk harus mempromosikan budaya-budaya Solusi Selatan Dan sekaligus juga untuk mempromosikan budaya-budaya Tionghoa Jadi makanya targetnya memang untuk anak-anak muda Karena dia akan menjadi duta Untuk nanti kita bersama-sama dengan tadi ada 10 provinsi ya 10 provinsi Nanti untuk di Indonesia Nanti kita untuk mempromosikan lah Kalau misalnya dari sini Mempromosikan Solusi Selatan Dan nanti dari berbagai pulau juga akan mempromosikan wilayahnya masing-masing Wey Luar biasa ya Berarti Berarti Ano Untuk budaya Terus anak-anak muda ya Berarti kalau kamu tidak bisa jadi duta Koko dan Cici Sekarang sih justru saya bertanya Siapa tau saya bisa nanti Bisa tapi duta Flora dan Paun Kamu ikut juga ya Oke Itulah tadi yang dimaksudkan mengenai Koko dan Cici Mungkin ada lagi pertanyaan saya di yang kedua Banyaknya tanya Supaya ini anak-anak milenial sekarang mengerti Bisa berprestasi seperti ini Ber Apa saja yang dilakukan Koko ini untuk Anak-anak muda Anak-anak muda Iya Kegiatannya di Kegiatan apa aja yang dilakukan Iya Kalau sebagai Koko Koko selesai saya tanya Memang kan kita fokusnya untuk memperkenalkan budaya ya Untuk mendorong mempromosikan budaya Seperti kemarin ada yang hari sarung Se-Indonesia ya Jadi kemarin itu memang Memang ada perwakilan dari Koko Cici Yang datang ke sana juga Untuk ikut meramaikan Dan memang kami Untuk kegiatan sosial Seperti kemarin kami kerjasama dengan PMI Palamera Indonesia Untuk kegiatan donor darah Jadi kami di beberapa tempat Ada di gereja Kemarin di gereja sih bukan sekolah Kemarin di gereja Untuk kegiatan donor darah Terus kayak kemarin juga Ada bencana yang dipadu Iya, iya, betul Ya, kemarin jadi sempat kami Terlibat juga Terlibat juga Iya, kami terlibat Kami menggalang dana Terus mengirimkan baju-baju bekas Untuk dikirimkan ke korban bencana Oh iya, luar biasa Luar biasa ya Jadi memang ini Sebenarnya Tawa Sukri Memang kegiatan-kegiatan positifnya Anak muda Jadi anak muda yang masih energi Bukan seperti ente Yang masih muda, energi Mau peduli terhadap orang lain Tapi bakti sosialnya itu Seperti tadi yang disampaikan Bahwa ke panti Iya, panti asuhan Iya, panti asuhan Terus ada juga yang pergi ke panti jompo ya Mungkin ke depannya akan pergi ke panti jompo Mungkin ke depannya akan pergi ke panti jompo Ya, karena kalau saya sih Harapan saya ya Banti asuhan itu kan Sudah banyak ya Tapi yang kita harus pedulikan itu Orang-orang tua Yang dulu pernah Melahirkan kita Yang harus diperhatikan Kau jadi host atau jadi naras? Karena saya mau Mereka diperhatikan Oh, berarti itu bahagian dari nasihat orang tua Betul Sudah berapa umurnya pak? 56 ya? Berapa? 16 15 tahun 50 tahun yang lalu Selanjutnya apa? Mungkin ini pertanyaan ketiga lagi ya Iya, oke Di sini saya mau korek-korek sedikit dulu Mengenai Kan terlalu banyak kokoh deh Tidak, sedikit tadi saya bilang Korek-korek sedikit Bukan banyak Mengenai Anak-anak milenial sekarang Berarti anak jaman sekarang Iya Apa saran dan Apa saran buat Anak-anak milenial Anak-anak milenial jaman sekarang ya Supaya mereka tuh Bisa terarah Ya betul Dengan pertanyaan ini Anda bisa Membutikan dan Bicarakan sama belia Saran saya untuk anak milenial jaman sekarang Apalagi Semakin ke depan itu kan Rasanya Tung dulu Saya cut dulu Yang semakin Di depan Di depan Kalau yang semakin di depan cuma Ya mahal Ya Kedepannya itu rasanya Nilai-nilai budaya kan Tambah Berkurang ya Untuk semakin ke depannya Jadi Saya ngajak Anak-anak milenial Ayo kita sama-sama Mencari tahu dulu Bahwa kebudayaan sebenarnya itu hal yang Hal yang sangat berharga lah Untuk bagi sebuah daerah Karena itu Tak ternilai Karena itu memang dari asalnya lahir Itu identitas dari daerah tersebut Jadi Ketika kita Berusaha Kita mencari tahu Kita akan mengerti bahwa Oh ternyata budaya itu Tidak Membosankan Sangat telah penting Iya Nilai-nilainya itu yang sangat bagus Untuk anak budaya Luar biasa ya Jadi memang Betul sekali Sampai sekarang juga Kami konten kreator Dan banyak konten kreator di Makassar itu Masih Lebih mengutamakan budaya-budaya Makassar Iya Pertama dari logatnya Dari cara mereka ngejogs Dari cara Karena memang Budaya kadang mengajarkan kita banyak adab Betul Artinya Kalau kita pun mungkin kaya dengan ilmu Tapi tidak punya adab Itu kan aneh juga Iya Karena dari budaya kita belajar banyak adab Tentang orang tua bagaimana cara Bersosialisasi dengan anak yang jauh lebih muda dibawahnya Atau bagaimana anak yang muda bersosialisasi dengan orang yang jauh lebih tua Jadi memang budaya itu sangat penting Jadi kaum milenial memang jadi kesimpulannya mungkin kaum milenial itu Harus menjadi salah satu pelopor Atau kaum milenial harus menjadi sebuah pion utama Bagaimana caranya melestarikan budaya ya Betul Supaya budaya di setiap daerah itu bisa dikenal melalui anak-anak muda Iya Khususnya ini di Makassar gitu Iya Itu kan saya lihat sekarang anak-anak muda Sudah tidak ada lagi tabe-tabe Iya tabe-tabe Padahal kalau tabe-tabe kita diargai Iya Kan tidak rugi Tabe Sekarang tidak nenek nih kaki di belakang Di tabe Nah Ini dia sedihnya Di mana kita taruh ke kita Iya Padahal dulu kita tidak lihat saja orang tua disini Kita menghindar Menghindar Lihat juga Menghindar Melihat kenyataan Melihat kenyataan Melihat kenyataan Menghindar Iya Jadi Memang sekarang ini cocok sekali bahwa Memang kita mengambil narasumber yang memang berbicara tentang milenial Iya Jadi kerjasama Yamaha ini dengan Tribun Timur memang cocok sekali Bagaimana cara kita mengambil sudut pandang kaum-kaum milenial Terhadap zaman yang sekarang yang lagi now Benar bilang orang Jaman now Jadi Koko Cici ini memang salah satu yang cocok untuk menjelaskan Apalagi budaya-budaya Tionghoa itu kan Tetap juga Indonesia seperti kita Budaya yang perlu kita tahu Saya hobi sekali itu Dan itu sudah Anu Adi Dari dulu Adi Iya Itu Kalau sejarah Laga Ligo Iya Itu kan sudah berbau sama Tionghoa Oh begitu? Iya Saya sudah lihat itu sejarahnya Oh Ternyata tidak bisa dipisahkan Iya Darah kita sama Iya Cuma yang membedakan perawatan dan tidak terlawak Karena kita kebanyakan di matahari Bukan di dapur hari ini Oke jadi ada beberapa bagian yang menjadi kesimpulan kita hari ini Dengan Koko dan Cici selaku wakil dari Sulawesi Selatan dan wakil dari Makasar Bahwa memang kaum milenial wajib untuk tahu tentang segala aspek budaya Yang ada di provinsi, ada di kota, ada bahkan di daerah Jadi tidak ada budaya yang tidak perlu dipublikasikan Tidak ada budaya yang tidak penting Semua budaya itu penting Karena kadang dengan budaya itu kita belajar banyak hal Oke Itu saja pertanyaan dari kami Koko dan Cici sekarang yang terakhir Saya ingin Cici dulu baru Koko memberikan salah satu tips Atau memberikan salah satu quote kepada pemirsa yang ada di rumah dan yang ada nonton channel ini Karena yang nonton channel ini sudah pasti biasa dia langsung subscribe Hah? Dia langsung tinggis nanda lonceng Iya Jadi tolong untuk Cici dulu berikan quote-quote sebagai Cici 2018 Kira-kira quote apa yang bagus untuk anak-anak milenial penonton channel ini? Silahkan Ya jadi saya sebagai Cici Indonesia 2018 mengajak anak-anak muda di luar sana untuk ikut bergabung Untuk melestarikan budaya menjadi ikon untuk membangun Indonesia lebih baik lagi ke depannya Melestarikan pariwisata untuk lebih baik lagi lah ke depannya Oke Karena kita semua Indonesia Oke mantap sekali ya Kalau dengan Koko bagaimana quote-nya bisa? Saya Stanley, Koko Wakil Satu dari Sulawesi Selatan Untuk anak-anak milenial zaman sekarang ya Apalagi kita masing-masing mempunyai mimpi ya Mumpung masih kuat Go for it Jadi jangan terpengaruh dengan orang-orang yang mengatakan Jangan gini, jangan gitu Nanti itu kamu gak akan berhasil, jangan gitu Jadi tetap push for your dream and make it come true Oke, keren sekali Jadi kesimpulan dari quote hari ini Gapailah cita-citamu setinggi lagi Tapi kakimu harus tetap berpijak kepadamu Oke, terima kasih untuk Maxi Talkshow 2019 bersama Tribun Timur Saya, Masi Tohaya, mengucapkan sampai ketemu lagi di Maxi Talkshow 2019 periode berikutnya Terima kasih untuk Koko dan Kiki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi Salam semakin di depan Wow 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 Eeeeee Haha Wabarakatuh 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 Wabarakatuh